assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini kita akan masuk ke bagian materi baseband processor yaitu pembahasan tentang masalah ponsel anti-total atau deadpon di bagian materi yang ketiga yaitu metode kunci mencari syarat kerja ponsel anti-total dimana pernah kita bahas bahwa permasalahan ponsel mati total itu dikarenakan SOC atau CPU atau prosesornya ini tidak bekerja tidak bekerjanya SOC ini dikarenakan tidak mendapatkan syarat-syarat kerjanya dimana kita ketahui bahwa syarat kerja yang pernah kita bahas di tutorial sebelumnya itu syarat kerjanya ada empat ya yang pertama adalah tegangan kerja yang kedua tegangan perintah yang ketiga sistem clock yang terakhir adalah syarat kontrol atau syarat kontrol ini sekarang untuk bahasanya itu di skematik disebut dengan SPMI yaitu serial peripheral management interface nah dari pembelajaran ini yang dimana akan kita pelajari adalah metode kunci mencari syarat kerja ponsel mati total berarti kita akan mencari dengan metode tertentu ya yaitu dengan cara mencari yang mana tegangan tegangan kerja untuk si CPU tersebut atau SOC yang mana tegangan perintahnya yang mana sistem clocknya yang mana SPMI nya nama-nama tegangan kerja yang dibutuhkan oleh SOC tersebut namanya apa saja nama tegangan perintahnya apa saja nama untuk bagian sistem clocknya itu apa aja dan nama SPMI nya itu apa saja ini yang akan kita bedah metode kunci mencari syarat kerja ponsel mati total di skematik dikarenakan ponsel mati total itu adalah SOC nya ini tidak pekerja maka kita akan fokus kepada SOC ini yaitu pada saat kita mencari syarat kerja di skematik nah dimana kita pernah mencatat ya jenis nama-nama SOC IC power dan IC charging sekarang akan saya buka kembali untuk notepad nya dalam kita mempelajari metode kunci mencari syarat kerja untuk SOC itu kita akan mempelajari dari patokan SOC tersebut apakah SOC nya tersebut menggunakan SOC Qualcomm apakah dia menggunakan SOC MediaTek dan apakah dia menggunakan SOC Exynos begitu juga dengan SOC Spectrum jadi apabila kita mempelajari dari jenis SOC tersebut maka kita tidak lagi memandang sebuah merek ataupun tipe apapun jenis nama vendor ponsel tersebut apapun tipe jenis ponsel tersebut apabila ponsel tersebut menggunakan salah satu SOC ini yaitu SOC Qualcomm MediaTek Exynos dan Spectrum maka untuk metode kunci mencari syarat kerja ponsel mati total itu cara kerjanya sama spektrum apabila ada ponsel Advan dengan Samsung yaitu cara kerjanya akan sama selama dia menggunakan SOC nya spektrum dan yang di Exynos ini ada di ponsel Samsung dan ada di ponsel Huawei jadi apabila dia menggunakan SOC Exynos maka nama-nama tegangan dan mencari metode kunci syarat kerja ponsel mati total itu akan sama begitu juga MediaTek begitu juga Qualcomm disini akan saya berikan sebuah contoh mempelajari menggunakan ponsel sampelnya itu Xiaomi dan SOC nya ini Qualcomm apabila ada ponsel selain vendornya yaitu Xiaomi contohnya ponsel Oppo vivo dan yang lain-lain dia menggunakan SOC Qualcomm maka cara kerjanya akan sama begitu Nah untuk awal mula kita mempelajari masalah metode kunci mencari syarat kerja ponsel mati total disini kita akan mempelajari di SOC Qualcomm terlebih dahulu ya nah dimana di SOC Qualcomm ini pernah kita tulis dan pernah kita pelajari bahwa ciri-ciri untuk SOC Qualcomm itu yang pertama dia menggunakan kode MSM yang kedua menggunakan kode SDM yang ketiga dia menggunakan kode SM seri-seri SOC inilah yang sekarang lagi semara bahkan ada beberapa ponsel yang menggunakan seri IC SOC nya itu SM bahkan ini ponselnya ada yang belum rusak begitu namun ini nanti akan saya ambilkan sampel dari kode SOC ini contohnya untuk bagian MSM bagian MSM disini apabila pernah kita tulis itu ada beberapa macam ya ada MSM 8916 MSM 8937 MSM 8917 dan seterusnya ini akan kita ambil sampel satu saja karena untuk struktur bahasanya nanti akan sama saja begitu juga untuk bagian SOC Qualcomm yang menggunakan SDM 439 sampai SDM 712 nanti metode dan cara mencari kunci syarat kerja ponsel mati total itu akan sama saja begitu juga dengan SM oke disini sambil kita catat ya persepsi dan persamaan pada saat kita mempelajari ponsel mati total maka untuk persepsinya disini harus kita samakan ponsel mati total dikarenakan SOC nya tidak bekerja berarti nanti kita akan fokus ke bagian mencari syarat kerja SOC agar SOC dapat bekerja dengan baik apabila mendapatkan yang pertama namanya tegangan kerja yang kedua tegangan perintah yang ketiga klok yang keempat isyarat kontrol isyarat kontrol tersebut itu sekarang menggunakan SPMI namanya ya nah nanti untuk di bagian area SOC Qualcomm kita akan mencari dari keempat syarat ini tegangan tegangan kerjanya namanya apa saja ciri-cirinya seperti apa tegangan perintahnya nama-namanya apa saja dan ciri-cirinya seperti apa klok juga begitu dan isyarat kontrol inilah dari keempat syarat kerja agar SOC dapat bekerja dengan baik dan pada saat SOC tersebut bekerja maka pada saat ponsel tersebut kita hubungkan ke PC maka ponsel tersebut akan terdeteksi sesuai dengan SOC nya apabila menggunakan SOC Qualcomm maka akan terdeteksi 9008 dan pada saat kita cek konsumsi arus di power supply maka nilai rata-rata konsumsi arusnya itu di atas 60 mili ampere nah untuk mencari nama-nama tegangan di setiap SOC Qualcomm tegangan perintah clock dan syarat kontrol ini akan kita bahas di bagian sesi tutorial selanjutnya saya akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!